hai 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 jadi dulu itu aku pesan kurset itu kan pake aku seperti nah estimasinya itu tiga harian itu pas empat hari tapi belum datang udah aku pergi ke eh cntnya langsung yang ada di kecematan gitu kawan nafas udah nyampe sana kata mbak-mbak itu harus ada janji dulu sama kurirnya kalau mau ngambil paket sedangkan posisinya aku itu dulu copot kartu karena emang mau ganti kartu gitu karena emang bener-bener lupa kalau aku lagi pesan paket ini kurir nggak mungkin ada telepon tapi enggak aku nggak aktif nomor akunya kan dulu teleponnya tuh telepon biasa ya bukan WA gitu nah habis itu ditunggulah seminggu sampai sekarang dua tahun baru nyampe ya itu kurunya juga kalau udah minta maaf aku katanya dia kelupakan nyipen paketnya jadi si paket itu dia bawa pulang mungkin niatnya nanti besok mau diantarin lagi tapi mungkin karena terlalu rapih nyimpannya jadi lupa sampai dua tahun baru aku enggak katanya pas dia lagi bongkar lemari kemarin tapi salut sih sama kurirnya langsung diantarin pas dia enggak ada paket aku dan dia bener-bener minta maaf banget katanya udah udah lalai katanya gitu ya padahal kalau kurirnya enggak jujur bisa aja kan tuh paket dia pakai sendiri secara korset manfaatnya juga ada kalau buat orang yang sering naik motor gitu biar nggak turun beropan tapi kurirnya emang sopan sih emang langganan aku kalau belanja di Sopi jadi jangan salahin kurirnya ya abone ol Terima kasih.